Kami tuh 10 tahun oposisi mas, 2009-2014, kami ditawarin Pak SBY masuk ke dalam. Jadi Pak Prabowo memang punya janji di istimah ulama ketua, beliau akan berjanji membawa kembali Habib Rizik pulang. Karena Habib Rizik tuh gak ingin pulang. Pengantri ini kan yang paling keras menentang Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintah, apalah sih? Di dalam aja udah banyak yang kasih kusuh kemarin waktu polisi belum bubar, apalagi polisi sudah bubar mas. Gerdinan Hutahayan yang menyebut beberapa isu bahwa kayaknya memang sudah firm menjelang ke pemerintah Gerindra. Kira-kira apa maksudnya? Gerdinan mah gak usah ditangkapin mas, orang suka cari sensasi. Oh gitu, penilaian pengantri terhadap sosok Pak Jokowi sebetulnya. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di newsmaker medkom.id, cerdas dan bernas. Sobat medkom, pemilu sudah selesai, pilpres juga sudah selesai, KPU bahkan sudah menetapkan presiden terpilih. Dan kali ini panggung berada pada penentuan siapa yang akan masuk gerbong koalisi dan siapa yang akan tetap berada di oposisi. Atau jangan-jangan semua masuk gerbong koalisi pro Jokowi. Nah untuk mendetilkan persoalan itu, ada sosok dari wassekjen partai Gerindra yang sangat vokal soal itu. Yang dia sendiri menginginkan supaya Gerindra tetap menjadi oposisi. Nah seperti apa detailnya, perbincangannya? Ikuti perbincangan dengan sosok berikut ini. Sobat medkom, bersama kita sudah hadir sosok yang sangat terkenal akhir-akhir ini karena sering muncul di layar kaca. Dia adalah wassekjen partai Gerindra Andri Rosiade. Bang Andri, apa kabar? Alhamdulillah mas kawar. Aduh, sudah santai ya sekarang relax ya. Alhamdulillah. Sudah relax, semuanya sudah pecah. Ini, pecah telur. Pemilu sudah selesai. Pemilu sudah selesai. MK sudah putus. KPU juga sudah menetapkan. BPN sudah dibubarkan. BPN sudah dibubarkan ya. Karena itu Bang Andri mungkin lebih ringan mau ngomong. Kita bicara soal, pertama rekonsiliasi dulu nih. Kan bolak-balik disebut rekonsiliasi-rekonsiliasi. Tapi kok pakai syarat? Apa? Kenapa begitu? Ya, menurut kami ya, bahwa silaturahim antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kalau itu terjadi, kalau itu terjadi ya. Semua kan tergantung dengan dua tokoh bangsa itu. Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kalau itu terjadi, tentu harapannya silaturahim ini bisa membawa seluruh masalah ikutan yang ada dan muncul di kontestasi ini bisa selesai, Mas Kofar. Termasuk Habib Rizik selesai. Lalu ulama-ulama lain seperti Ustaz Bahtiar Nasir. Lalu Ustaz Haikal dan lain-lain. Lalu banyak juga ratusan pendukung kami yang masih di dalam penjara, Mas Kofar. Jadi, saya rasa Pak Jokowi dan Pak Prabowo punya mimpi yang sama ya, bahwa setelah kompetisi ini selesai, tentu kita ingin guyup kembali. Nah, salah satu untuk guyup kembali tentu harapan kita semua, seluruh masalah yang muncul dan ikutan yang muncul karena kontestasi ini bisa juga selesai. Jadi, syaratnya bukan berapa kursi menteri, Mas. Bukan dapat pimpinan MPR, atau Duta Besar, atau Komisaris BMPN. Tapi, saya rasa ini aspirasi seluruh rakyat Indonesia menginginkan situasi Indonesia guyup kembali. Tapi, soal itu kembali itu kewenang pimpinan Pak Prabowo yang akan menentukan apakah jadi silaturahim dengan Pak Jokowi atau tidak. Saya tegak lurus dengan Pak Prabowo. Nah, kalau ada yang menyebut, bahkan ada yang nyinyir mengatakan, loh kok enak saja, ini kan soal hukum. Kalau hukum kemudian dibarter dengan politik, bagaimana dong? Jadi, gini Mas. Jadi, ini soal pendekatan. Ada kasus-kasus yang tidak perlu dengan pendekatan hukum. Yang memang, misalnya ada orang yang memang tidak melakukan tindakan pidana, tapi ada di lokasi, diambil saja. Itu kan bisa dibebaskan. Jadi, pendekatannya kan bisa dilakukan, ada pendekatan keamanan, ada pendekatan politik. Jadi, Pak Prabowo tidak punya niat mengintervensi. Tapi, bagaimana ada penekanan kompresifan? Pak Jokowi bukan hanya kandidat Capres 01. Satu, beliau Presiden Kepala Negara yang bisa mencari solusi yang terbaik bagi rakyatnya. Karena yang ratusan relawan kami itu rakyatnya Pak Jokowi, lalu ulama-ulama itu rakyatnya Pak Jokowi. Yang kan sesuai janji Pak Jokowi, akan jadi Presiden seluruh rakyat Indonesia. Dan itu harus dibuktikan oleh Pak Jokowi. Diawali dengan begitu. Ya, saya rasa ini kan terbaik lah. Kalau memang bangsa ini mau buyuk kembali, Ayo, kita bareng-bareng cari solusi yang terbaik. Sehingga Pak Jokowi pun enak memerintah lima tahun ke depan. Dan kami pun, tanggung jawab kami, saya rasa Pak Prabowo pasti memikirkan bagaimana seorang istri yang suaminya ditahan di dalam penjara, anak yang memikirkan bapaknya gak pulang-pulang karena ditahan penjara, atau suami dan seorang anaknya yang memikirkan istrinya ditahan di penjara. Itu kan menjadi beban pikiran. Pak Prabowo selalu timbul dan tenggelam bersama pendukungnya. Beliau tidak pernah meninggalkan pendukungnya, dan beliau selalu memikirkan pendukungnya. Dan saya rasa sebagai orang yang sangat negarawan dan patriot, dan sangat memperhatikan pendukung, beliau akan bicara itu dengan Pak Jokowi. Bukan seperti rumor, Pak Menteri berapa, pimpinan MPR, Bukan Pak Prabowo, Mas Kohor tahu gak? Kami itu 10 tahun oposisi, 2009-2014, kami ditawarin Pak SBI masuk ke dalam. Lalu 2000, ditawari? Ditawari dong, masuk kabinet 2009-2014. 2014-2015, kami ditawarin Pak Jokowi masuk kabinet juga. Bahkan menyelang pemilu, harusnya Wakil Presidennya Pak Jokowi Pak Prabowo. Tapi kan, kita kan bukan mencari semata-mata jabatan, bukan mencari-cari kekuasaan. Jadi, jangan pernah berpikir, bahwa seandainya Pak Prabowo bertemu Pak Jokowi dalam rangka silaturahim, itu adalah dalam rangka politik dagang sapi, dan bagi-bagi kursi menteri. Itu tidak benar. Termasuk kan kayak tadi, hukum, soal hukum ya, sebagainya. Kalau itu disebut, oke, tidak dagang kursi kabinet. Tapi kalau dagang hukum, enggak kan saya bilang, enggak ada dagang hukum, pendekatannya, pendekatannya. Iya, pendekatan kan tidak semua kasus harus dipergunakan pendekatan. Artinya kan berarti tidak semuanya, belum tentu semuanya. belum tentu semuanya. Ini kan, kita minta Pak Jokowi sebagai kepala negara, memberikan solusi yang terbaik, agar masalah yang muncul dalam kontestasi. Kemarin bisa selesai, kita kembali guyuk. Saya rasa Pak Jokowi punya terobosan. Dia kepala negara mas. Apa bukan itu karena hutang? Misalnya gini kayak, waktu kampanye Pak Prabowo pernah berhutang kepada Habib Rizik misalnya. Mengatakan, wah nanti akan saya tarik Habib Rizik dari... Itu bukan hutang. Jadi Pak Prabowo, memang punya janji di istimak ulama ketua, beliau akan berjanji membawa kembali Habib Rizik pulang. Karena Habib Rizik itu gak ingin pulang mas. Habib Rizik itu sampai sekarang ingin pulang. Tapi memang ada kendala, yang ada indikasi yang menghalang-halangi beliau kembali pulang. Siapa Pak? Ya saya tidak tahu. Tapi kan itu dirasakan, oh nggak Habib Rizik itu sampai Jakarta dong. Jadi kita harapan kita semua bisa guyuk kembali. Indonesia bisa move on. Pemerintah ini punya beban besar ke depannya. Raca perdagangan kita minus mas. Sekarang bagaimana ekonomi global masih terus memburuk. Nilai tukar rupiah kita memburuk. Kalau pemerintah sibuk ngurusin politik, akhirnya ekonomi kita merosot, takutnya nilai tukar rupiah 18 ribu, kolaps Indonesia. Kalau kolaps Indonesia rugi siapa? Bukan hanya Pak Jokowi. Kita semua rakyat Indonesia masuk keluar rugi. Bang bisa sampai 18 ribu? Iya bisa saja kalau negara disalah urus. Kalau tidak pemerintah tidak fokus. Kan gitu, krakat hostil ya katanya. Tidak ada masalah waktu kampanye. Ini sekarang harus rekturisasi 1.300 orang. PK ya. Yang mau di PHK. Yang PR, Pertamina juga ada menjerit. PLN juga menjerit. Pas waktu kampanye kita dengar aman-aman aja. Sehat. Pak Prabowo malah dibilang hoax. Tapi ternyata setelah pemilu, baru keluar dari asli. Uh, PLN masalahnya begini. Krakat hostil masalah ini Pertamina. Tentunya tidak hoax. Maksud saya, saya ingin tidak cari-cari kesalahan pemerintah. Kita cari solusi yang terbaik. Pemerintah harus fokus menghadapi ini. Untuk fokus menghadapi ini, masalah beban yang muncul dalam pemilu, kita selesaikan baik-baik. Kan win-win tuh mas. Langkah pertama kan harus bertemu dulu. Iya. Bertemu dulu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Betul. Pak Andri kan selalu bilang, bulan ini, bulan ini. Fem, bulan ini. Saya punya feeling perjadi bulan Juli. Tapi keputusan resmi tentu ada di Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kan bukan saya yang ketemu. Kecuali saya. Pak Jokowi sudah minta tanyakan ke Pak Prabowo saja. Nah, sebagai orangnya Pak Prabowo sudah. Saya belum dapat informasi resmi dari pimpinan. Saya mendengarkan Pak Prabowo akan bertemu. Iya. Demi kepentingan bangsa negara. Tapi, jadwal resminya saya belum diinformasikan oleh pimpinan. Nah, kalau ada rumors yang menyebut begini. Barter tadi yang disebut. Ada yang menyebut Menteri dan seterusnya. Sementara kolega Bang Andri sendiri, Mas Arief Puyono kan juga selalu menyebut-nyebut bahwa Gerindra dan PDIP ini kan seperti kakak adik. Itu apakah dalam rangka PDKT juga? Enggak lah. Kan di twitternya Gerindra, Cuitan resmi partai kita sudah sampaikan. Yang disampaikan senior saya, Abang saya itu tidak merepresentasikan sikap presiden partai. Partai belum punya keputusan apa-apa. Ada mekanisme internal yang akan kita putuskan. Ada rapat kerja nasional. Lalu Pak Prabowo menyerap aspirasi pendukung. Lalu nanti Pak Prabowo akan memutuskan. Ini Belanda masih jauh, Mas. Pantikan presidennya masih 3,5 bulan lagi. Iya, bulan Oktober. Kita berandai-andai gitu loh. Jadi, Cuitan Twitter partai Gerindra sudah menyampaikan, Bahwa yang disampaikan abang saya, Bang Poyu, Di salah satu program televisi mantan Metro TV itu, Itu bukan merepresentasikan sikap partai. Jadi partai sampai sekarang belum berhitung ya? Pak Prabowo belum memutuskan. Nanti gak takut ketinggalan kereta itu? Enggak lah. Nah, sekarang kan Bang Andri secara... Kereta itu punya jadwal, Mas. Mana ada kereta. Kalau tiketnya habis gimana? Mas, itu bisa tambah gerbong, Mas. Orang lebaran ini bisa tambah gerbong, Mas. Nah, Bang Andri ini kan yang paling keras menentang Gerindra, Mergabung dengan koalisi pemerintah. Apa alasannya? Saya tidak menentang ya. Jadi saya menyerap aspirasi. Saya ini anggota DPR ini terpilih, Mas. Dari DAPIL, Sumatera Barat 1. Suaranya banyak lagi. Jadi aspirasi pendukung saya dan pemilih saya, Kalau memang kita tidak bisa menangkan pemilu, Tidak bisa Pak Prabowo-Jepresiden, Kita lebih baik di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan itu kan bukan dalam arti kata oposisi asal beda. Tapi bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah, Tapi posisi kita di luar, Mas. Nah, bekerja sama itu seperti ini. Kita menjadi oposisi yang konstruktif dan loyal. Kalau kebijakan Pak Jokowi baik untuk bangsa dan negara, Kita support, kita dukung bareng-bareng nih. Kita sukseskan. Tapi kalau kebijakannya tidak tepat, tidak baik, Kita kritisi dan kita berikan masukan dan solusi ini loh Pak Jokowi, Yang lebih baik begini. Itu aspirasi pendukung saya dan saya sebagai anggota DPR terpilih, Punya kewajiban menyampaikan itu. Kalau nggak ngapain saya jadi? Kan anggota DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat. Saya harus mewakili aspirasi pendukung saya menyampaikan itu. Nah, tapi ada... Bekerja sama itu bisa di dalam, bisa di luar. Termasuk di luar pemerintah juga bisa bekerja sama. Gitu lah, Mas. Kalau di kalangan Gerindra sendiri, Kalau kita bicara misalnya persentase, yang menginginkan agar ini berlabuh ke koalisi berapa? Bahkan bahwa mayoritas, lebih banyak kita berada di luar pemerintah. Ada juga teman-teman yang setuju untuk di dalam pemerintahan, tapi tidak begitu banyak. Tapi begini, keputusan resmi, ada mekanisme internal, ada rapat kerjaan nasional, nanti ada keputusan Dewan Pembina, Pak Prabowo yang memutuskan. Seluruh kader Gerindra, boleh saja punya wacana seperti saya tetap di luar. Kalau ada yang punya wacana ingin di dalam, itu boleh-boleh sah-sah saja. Namanya dinamika demokrasi. Sebelum organisasi mengambil keputusan. Tapi setelah keputusan diambil, tentu kita semua akan tegak lurus apapun keputusan Pak Prabowo. Karena kami percaya, Pak Prabowo insya Allah akan mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Di sejumlah kalangan di kubu pemerintahan, koalisi pemerintahan kan sepertinya juga... Oh, magnet. Silahkan, silahkan. Gak apa-apa, sambil dengerin saya pertanyaan saya. Di kubu pemerintahan kan juga selalu menarik-menarik. Terus, di beberapa ya, magnet agar masuk ke pemerintahan. Betul-betul gak tergoda gitu. Jadi gini, Mas. Jangan berpikir begitu gampang Partai 02 pindah ke 01. Kenapa saya bilang? Pertama ya, kalau Partai 02 pindah ke 01 bisa saja pendukungnya marah-marah. Pendukung kita marah nih. Ngapain pindah ke sana? Saya pilih Anda kan, gara-gara Anda di luar Pak Jokowi. Itu bisa, satu. Yang kedua, emang Partai Pendukung 01 bisa terima? Kan mereka kaplingnya terganggu dong. Ya, pasti. Aturan ini Partai A, dapat lima menteri atau tiga menteri bisa berkurang menteri. Gara-gara ada Partai 02-nya nyebrang. Kapling merasa terganggu. Dan kita lihat sekarang kan. Bahkan ada yang nyebut 10 menteri. Bahkan ada yang bilang, kami ini sudah berdarah-darah. Ngapain dia maju? Teman Mas Kohar itu yang ngomong. Nah, jadi. Siapa ya? Ada teman Mas Kohar yang bicara itu. Jadi saya rasa tidak segampang ini pikirkan orang. Jadi yang 02 pindah ke 01 itu, 02 ini akan menghadapi resiko resistensi pendukung Partai 02 ini. Di 01 pun juga susah. Partai 01 kan akan terganggu kaplingnya. Orang gue udah klaim 4 menteri, bahkan ada 10 menteri malah. Sepertiga kewinan itu. Terganggu dong. Kalau misalnya Gerindra masuk, Demokrat masuk, PAN masuk, PKS masuk. Segera ganggu dong kami. Jadi saya rasa yang saya sampaikan Mas, tidak segampang itu orang pindah posisi. Kan ada tweet dari Kader Demokrat, Ferdinand Hutahayan. Yang menyebut beberapa isu bahwa kayaknya memang sudah firm menjelang ke pemerintah Gerindra. Kira-kira apa maksudnya? Ferdinand mah gak usah ditanggapin Mas. Orang suka cari sensasi. Oh gitu. Jadi sensasi itu aja. Kalau menurut saya sensasi. Ini kan orang butuh perhatian, butuh panggung. Ya karena memang Demokrat kan udah kesana tapi belum kepastian. Jadi dia butuh sensasi. Jadi menurut saya bagi kami, kami tidak perlu menanggapin cuit-cuitan yang menurut saya hanya sebetas mencari sensasi. Untuk apa kami menanggapi orang jadi anggota DPR aja yang gak lolos gitu loh. Gitu loh. Kalau pengalaman ini kan ada Demokrat, PAN, PKS, Gerindra. Nah masing-masing partai punya keputusan masing-masing. Nah menurut Bang Andre apa sebetulnya? Fatsunnya bagaimana mereka itu? Tanggal 28 Juni sore, itu Pak Prabowo sudah membuarkan koalisi. Pak Prabowo sudah mengembalikan mandat ke masing-masing partai. BPN bubar. Setiap partai setelah itu punya hak dan independensi sendiri-sendiri menentukan nasibnya. Apakah di dalam dan di luar pemerintah. Jadi kami kembalikan sepenuhnya kewenangan ini ada di kewenangan partai-partai itu sendiri. Mereka punya independensi silahkan. Mau di luar boleh, mau di dalam boleh. Itu hak mereka. Kami tentu gak bisa intervensi mas. Orang masih di dalam koalisi aja udah banyak yang kusak kusuk kemarin. Apalagi di luar kan karena udah bubar gitu loh. Jadi di dalam aja udah banyak yang kusak kusuk kemarin. Waktu koalisi belum bubar. Apalagi koalisi sudah bubar mas. Silahkan. Mau hubung Pak Jokowi mau go. Buru-buru dibubarkan. Kan gini, kontestasi udah selesai mas. MK adalah jalan konstitusional terakhir. Yang bisa diambil untuk memenangkan kontestasi. Dan MK sudah memutuskan bahwa menolak bugadan kami. Dan Pak Prabowo sebagai patriot dan negarawan tentu harus menghormati itu. Salah satu langkah menghormati itu, membuarkan badan pemenang nasional. Membuarkan koalisi. Itu langkah untuk bagaimana kita move on, maju ke depan. Dan merangka bahwa kompetisi ini selesai mas. Kalau koalisi ini masih ada, ini koalisi masih ada. Berarti kompetisi kan seakan-akan belum selesai. Inilah bentuk patriotisme dan jiwa negaraan Pak Prabowo. Yang harus mas Kohar puji nih. Oke, diapresiasi untuk itu. Tapi belum mengucapkan selamat bagaimana? Akan lebih sempurna kalau mengucapkan selamat gitu kan? Mas, itu soal teknis. Oh, soal teknis. Itu soal teknis. Nanti tunggu tanggal mainnya. Kalau kekembang pasti akan ucapkan selamat. Mas, saya kasih tahu ya. Hanya Prabowo, the one and only one di Republik Indonesia ini baru memberikan contoh pemimpin yang kalah pemilu datang ke pelantikan presiden yang mengalahkan. Dan memberikan hormat. Lima tahun lalu ya? Iya. Saya tanya, ada gak pemimpin sebelum itu? Gak ada, hanya Prabowo. Saya bisa garansi di Republik Indonesia. Hanya Prabowo yang punya jiwa kenegarawan itu. Gak ada pemimpin sebelum Prabowo yang melakukan itu. Ya, pemilihannya kan baru berapa kali. Iya, tapi kan hanya Prabowo. Coba aku itu doang. Hanya Prabowo. Gak ada pemimpin yang lain. Pertanyaannya Pak Jokowi kalau kalah mampu gak belum tentu juga. Karena kalah itu pahit, mas. Mas, tahu gak tanggal 27 Juni itu? Habis MK, saya baik-baik saja nih, sen. Dua hari saya sakit, mas. Mulus terus dua hari. Gara-gara habis putusan MK. Semua pahit loh. Pahit itu. Sakit, pahit, sedih gitu loh. Suasananya waktu itu bagaimana digambarkan di seluruh Gerindra? Kalau tanggal 27 Juni itu saya ada sampai di rumah ke-4 itu dari jam 2 siang. Saya ada di situ sampai jam 11 malam, terus tanggal 12 malam. Saya salah satu yang ikut pulang terakhir ya. Setelah Bang Sandi pulang, baru saya pulang. Ya, suasananya kita teduh, sejuk, tenang, menonton itu bersama-sama. Gak ada kegaduhan, gak ada raut apa, raut apa, cemas ya. Kita tenang menghadapi ini langkah konstitusi, kita udah itiar, udah berdoa tentu kita harus terima apapun. Bukan karena sudah ada janji-janji, bukan ya? Bukan lah, janji almas, janji kita itu sama rakyat, mesejahterakan rakyat, itu janji politisi. Gerindra itu hadir untuk dirasakan manfaatnya, bermanfaat untuk rakyat. Itu loh mas. Mas, masa masih ragu? 2009-2014 kami ditawari Pak SBI kami tolak, 2014-2019 kami ditawarin oleh Pak Jokowi kami tolak. Sepuluh tahun kami siap di luar kok, masa masih ragu lagi. Nah, kebanyakan politik di Indonesia itu kan digambarkan kalau menjadi oposisi itu tiket kepedihannya kan luar biasa. Nah, umumnya rata-rata hanya tahan dalam beberapa periode saja. Gerindra ada dua periode loh tahan. Dua periode, oke. Saya rasa kalaupun akhirnya Pak Pak, kalaupun jadi periode ketiga kan ada masalah. Oh, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, Mas. Emang mau ngapain? Mau cari duit dengan jabatan menteri, korupsi dong. Begitu. Kan Gerindra ini dihadirkan. Jadi gini, menjadi posisi di luar pemerintah, menjadi penyimpan itu kan hal yang mulia juga. Coba kalau misalnya, Ya, klipat Jokowi juga. Coba mas bayangkan, kalau enggak ada orang berada di luar pemerintah, apakah kita mau kembali ke jaman Orde Baru? Setuju, Kur ya. Pak Jokowi bilang ini, top, setuju gitu. Kan masa kita mau mulai kejadian masa lalu? Tentu enggak. Gitu loh. Akhirnya kalau kita mau mulai kejadian masa lalu, semua setuju, Kur, akhirnya pemerintah yang akhirnya didukung begitu kuat, takutnya nanti minta periode ketiga lagi, Mas. Gitu loh. Ini harus kita jaga dong. Jangan sampai penikmat reformasi menjadi perusak reformasi. Ini harus kita jaga. Makanya check and balance is perlu. Terlu. Gitu loh. Jangan sampai nanti, Mas sekarang nih, senang sama Pak Jokowi. Tiba-tiba karena ku senang kan jabatan itu cenderung korup, Mas. Karena nikmat enak minta periode ketiga. Power pants tukar. Akhirnya minta periode ketiga. Gitu loh, Mas. Memperiode media. Iya. Bahaya itu. Tidak sampai begitu, Mas. Ya kan kita belum tahu. Kita belum tahu, Mas, lima tahun ke depan seperti apa. Nah, karena itu penting fungsi oposisi di parlemen. Nah, kan sudah punya rencana pribadi Pak, pasti. Tadi saya ngobrol-ngobrol, tadi sempat mau pengen bikin YouTube, apa namanya tadi? Channel apa? Sidang dan Sidak. Oh, Sidang dan Sidak. Sebetulnya apa itu? Sidang dan Sidak ini kan bagian pertanggung jawaban kita kepada konstituen. Jadi, saya pengen sidang-sidang kami di DPR itu bisa kita tayangkan. Rapat kerja misalnya. Masyarakat bisa tahu berhak. Apa sih yang dilakukan ongkota DPR? Misal, Menteri Perdagangan impor di saat petani panen. Kalau saya milik Komisi 6, kenapa saya harus diam? Saya harus teriak sama Menteri Perdagangan. Kalau perlu saya kusir dari ruangan kerja. Itu di Sidang. Disorot, disorot. Nah, kita laki-laki harus tahu bahwa anggota DPR itu tidak duduk diam, datang duduk diam tidur. Tapi bekerja memikirkan rakyat. Itu Sidang, judulnya. Sidang, anggota DPR kan boleh datang dalam fungsi kontrol. Misalnya, kita lihat pemerintah impor. Kita bisa lihat gudang bulog. Benar rusak, kak berasnya. Kenapa beras bisa rusak? Kualitas belinya seperti apa? Lalu, misalnya dalam lebaran. Lebaran, kenapa bandara bisa kredit? Kenapa? Solusi pemerintah kan banyak yang bisa kita lakukan. Jadi, anggota DPR itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi, masyarakat merasa puas bahwa anggota DPRnya bukan datang duduk dan diam. Dan Andre Rusyade punya rencana mewujudkan itu di media sosial, di Youtube. Jadi, pertanggung jawaban publik, mas. Jadi, rakyat tahu kinerja kita. Jadi, Youtube itu jangan lihat artis nge-prank doang. Jadi, anggota DPR nge-prank juga bisa. Jangan nge-prank. Bukan, mas saja. Sidak, sidak. Jadi, gitu loh, mas. Nge-prank gaya lama. Ya, sekarang itu eranya berubah, mas. Jadi, era digital itu dan kita politisi harus siap mengikuti era digital itu. Nah, situasi seperti itu kan pasti akan membutuhkan tenaga, pikiran, dan sebagainya. Sudah menyusun staff-staff itu? Oh, insya Allah saya sudah. Oh, sudah. Jadi, sudah mempersiapkan beberapa langkah-langkah gitu. Nah, kalau tiba-tiba ternyata Gerindra, belok, dan akhirnya keputusannya berbeda dengan keinginannya Bang Andre gimana? Ya, pertama saya tidak ingin berandai-andai ya. Ya, istilahnya Mas Belanda masih jauh. Ngapain berandai-andai putusannya belum ada? Jadi, saya masih komitmen bahwa kita masih di luar pemerintah. Tapi kan hal politik bisa saja terjadi. Iya, bisa saja. Tapi saya gak mau berandai-andai orang Belanda masih jauh, ngapain. Saya baru pikir tuh. Pokoknya intinya saya masih optimis kita akan di luar pemerintah. Kita bekerja sama dengan pemerintah, tapi tidak harus di dalam. Kita kerja sama dengan Pak Jokowi, tapi tidak harus di dalam. Oke. Nah, Bang Andre kan punya prinsip politik. Siapa orang yang mempengaruhi Bang Andre dan Siade sehingga punya prinsip-prinsip politik seperti itu? Atau buku apa yang paling berpengaruh? Saya melihat kakek dan nenek saya, kakek saya tentara, beliau punya prinsip, bahkan saya mendengar beliau pernah melawan atasannya. Sehingga dia ya mentokkan, jadi mayor itu loh. Kasdim aja gitu. Di kampung itu. Padahal temennya ada jendral, kolonel jendral. Kenapa waktu itu? Ya, dia ada hal-hal yang prinsip yang dia anggap ini bertentangan dengan batinnya. Itu saya lihat kakek saya punya keteguhannya bahwa jabatan dan pangkat bukan segala-galanya. Tapi prinsip memilang masyarakat itu satu ya. Yang kedua nenek saya sebagai politisi dulu, juga sebagai warak kauri nenek saya ini. Dia politisi di partai penguasa juga. Dia berani menyuarakan aspirasi dari masyarakatnya. Meskipun berbeda dengan aspirasi dari pemerintah. Saya rasa kita politisi memang diharuskan kalau memang ingin mendapatkan simpati dan dukungan rakyat, kita harus berani menyuarakan aspirasi pendukung kita. Aspirasi rakyat yang kita wakili. Kalau enggak, enggak usah jadi politisi. Enggak usah jadi ngoterdepet, jadi pengusaha aja mas. Gitu loh. Kalau prinsipnya Bang Andre seperti itu kan ada pasti ya, politik itu kan juga ada kompromi-kompromi. Pada satu titik harus berkompromi. Pada level mana Bang Andre bisa berkompromi? Yang pasti kompromi itu boleh kita lakukan. Asal jangan murgikan rakyat. Tapi contoh ya, kalau murgikan rakyat misalnya. Rakyat lagi panen, menteri perdagangannya ngopet impor. Nah itu enggak ada kompromi, lawan. Gitu loh. Tapi masuk di dalam pemerintahan, kita hitung komprominya itu menurut saya sih masih masuk akal. Meskipun saya pendukung di luar pemerintah. Tapi yang benar-benar merugikan rakyat itu enggak ada kompromi mas. Ya, tapi misalnya milih. Apa namanya, milih anggota BPK gitu loh. Kan ada kompromi di parlement. Itu masih bisa kompromi kita. Negosiasi. Kompromi. Kalau ini enggak cocok, ini cocok itu bisa kita bicara. Apa namanya, ini lebih cocok ini enggak. Kan ada kompromi di parlement. Misalnya, berapa pertumbuhan ekonomi, ini kan harus disepakati antara di PR dan pemerintah. Tentu kita ada kompromi nanti, diskusi dengan pemerintah. Tapi kayak tadi tuh, rakyat impor, rakyat panen, menteri perdagangannya impor. Nah itu enggak becus, menteri perdagang kita sikat. Itu enggak ada kompromi. Yang berusaha dengan perut rakyat, kepentingan rakyat enggak ada kompromi. Kalau kompromi itu kan salah satu diantaranya kan banyak kader gerinda. Tidak semuanya kan menjadi anggota parlement. Betul, saya sudah minum mas. Ada yang pasti punya kapasitas dan kemampuan bahkan menjadi menteri misalnya. Apa enggak kasihan mereka yang punya kapasitas-kapasitas menjadi menteri dan seterusnya itu? Ya, hidup itu kan pilihan mas. Kalau kita, kadang rakyat itu melihat konsistensi kita. Kalau kita kalah ya, kita harus siap di luar pemerintah. Kalau kita menang ya, kita harus siap memimpin pemerintah. Nah kebetulan posisi kayak kita kalah. Kita harus berjuang lagi, lebih keras lagi di 2024. Harusnya seperti itu. Terus mereka ditaruh di mana? Kita berjuang terus dong. Bersama-sama bahu-membahu memperjuangkan menteri rakyat. Saya dulu bukan anggota DPR, tapi saya berteriak lantang untuk memilih pemimpinan rakyat. Kita politisi gitu. Enggak harus di DPR, kita bekerja dengan menteri rakyat. Bicara untuk membela kepentingan rakyat itu bisa di luar. Tapi intinya beginilah. Keputusan ada di tangan Pak Prabowo, ada mekanisme internal partai yang akan diambil. Yang pasti saya meyakini seluruh kadir partai kondisinya akan tegak lurus dengan keputusan Pak Prabowo. Termasuk saya. Sekarang terakhir, penilaian mengandri terhadap sosok Pak Jokowi. Ya, menurut saya Pak Jokowi masih banyak PR yang harus dilakukan. Masih banyak PR, janji-janji kampanye 2014 begitu banyak belum terselesaikan. Khususnya soal pendekatan ekonomi. Ya, pengangguran, harga kebutuhan bahan pokok. Saya harapkan Pak Jokowi bisa mengadopsi program Pak Prabowo ya, seperti bagaimana menurunkan harga listrik. Mas, bayangkan ya, saya ke Dapil Ketua Masyarakat. Dulu rakyat itu, waktu Pak SBI saya tanya, berapa bayar listrik? 80 ribu, Mas Andre. Sekarang berapa? 250 ribu. Penghasilan kami nggak nambah? Itu loh, Mas. Listrik. Sembaku naik. Itu dirasakan masyarakat, Mas. Kalau sembaku ke beberapa titik, jadi gini, Mas. Mas berpikir bahwa inflasi ini mengecil. Ya, memang inflasi mengecil. Tapi ada hal yang harus diakui, daya beli masyarakat itu menurun, Mas. Itu masalahnya. Coba Mas Tanya, wartawan di kantor Mas juga. Gaji nggak naik-naik, Mas. Naik kalau kita. Gaji nggak naik itu nggak belajar. Tapi nggak, mungkin karena ini, Kak. Ya, ya. Oh, nggak ada buah. Tapi yang lain, banyak yang lain kesulitan. Jadi intinya gini, PR banyak ya. Fokus kita harapkan Pak Jokowi benar-benar bekerja keras. Mas, seperti janji beliau, dua hal ya. Beliau akan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, beliau tidak punya beban lagi. Bekerjalah keras. Dan satu lagi, Mas. Saya punya dua agenda pribadi. Agenda besar yang harus saya lakukan. Pertama ya, saya akan dorong ke depan bagaimana dana aspirasi itu ada. Setiap anggota DPR boleh punya anggaran aspirasi. Tapi anggaran itu nggak dipengar kita. Supaya nggak dikorupsi. Jadi, kita terima proposal yang masyarakat-masyarakat pengen bangun embung, jembatan, bangun kelas, atau bangun MCK. Kita ambil proposalnya, kita antar ke pemerintah. Pemerintah yang bangun, deliver, kita ingin resmiin. Nah, seperti Jamaica. Apa nggak tumpang tinggi itu? Nggak, nggak tumpang tinggi. Peran legislatif dan eksklusif. DPRD tingkat 1, tingkat 2 punya dana pokir. Kenapa DPRD nggak? Mas, saya keliling Mas 350 titik selama kampanye. Untuk dapil saya doang. Semuanya minta legacy. Semua minta monumen. Jadi, anggota DPRD harus bisa bawa sesuatu. Nah, akhirnya kalau kita nggak punya dana aspirasi, kita butar otak. Akhirnya korupsi untuk menyumbang ke dapil. Mas, setuju nggak kita beratas korupsi? Kasih kita keunangan. Dan saya rencana akan sampaikan itu ke KPK. Untuk agar KPK mendukung. Itu satu agenda besar saya. Secara pribadi. Kedua, saya ingin presiden itu cukup satu priode. Cukup satu priode. Saya akan sampaikan di sidang umum MPR. Itu amandemen dong. Saya akan, pribadi saya akan sampaikan. Kenapa alasannya itu? Menurut saya, presiden cukup satu priode. Tapi kita kasih jabatannya 7 tahun. Biar puas sedikit dari pemerintah. 7 tahun, supaya apa? Presiden terpilih fokus melaksanakan janjinya. Bukan sibuk memikirkan mempertahankan kekuasanya. Mempertahankan kekuasaan, akhirnya cenderung melakukan kecurangan di pemilu, Mas. Mas nggak merasakan yang saya rasakan. Mas tidak merasakan yang saya rasakan. Saya berkampanye, saya menghadapi bupati, wali kota, yang pro, terhadap penguasa. Lalu ada indikasi, parat bermain. Saya merasakan, Mas. Mas nggak merasakan. Saya merasakan. Nah, untuk ke depan, supaya presiden bisa fokus, itu cukup satu priode. Jadi dia nggak perlu mikirin, pandangnya siapa ya? Gue taruh ya. Kapal daya siapa ya? Gue taruh. Kajati siapa? Gue taruh. Kabindanya siapa? Gue taruh. Tapi dia fokus di janji kampanye saya, saya kerja keras menuhi janji. Lebih baik itu tujuh tahun. Kan nggak hanya kurang tiga tahun lah. Nggak capek kampanye lagi, cukup satu. Kapan targetnya itu? Saya akan sampaikan nanti di sidang umum MPR saat saya sidang besok. Itu agenda pribadi saya. Dan saya rasa akan saya sosialisasikan, ini penting untuk demokrasi semakin sehat ke depan, menghindari dan memilih penyaksir kecurangan pemilu yang dilakukan oleh inkamban. Ini paling akhir. Tadi kan saya minta komentar soal Pak Jokowi. Nah, 2024 kan LSI sudah merilis dan menyebut nama Pak Prabowo juga. Secara pribadi, sebagai kader gerinder. Apa sebaiknya saran buat Pak Prabowo kalau memang 2024 ada kesempatan? Kalau memang rakyat memang masih menginginkan Pak Prabowo untuk maju dan dukungan yang besar, dan Pak Prabowo masih sehat, kenapa tidak? Jadi nggak ini ya? Memang hati 92 tahun masih bisa berdara Menteri, Malaysia, Mas, itu loh. Jadi kalau memang rakyat menginginkan, rakyat menginginkan, lalu Pak Prabowo masih sehat, dan Pak Prabowo masih mau berkontribusi untuk bangsa, kenapa tidak? Penting dikembalikan kepada rakyat. Oh, jadi 2024 tidak menutup kemungkinannya? Ya, Belanda masih jauh semua kemungkinan. Belanda masih jauh, betul. Masih ada. Artinya kalau diminta saran. Ya, kalau saya tanya dong, kan tinggal kita survei, tanya sama rakyat. Rakyat menginginkan Pak Prabowo, ternyata 60% atau 70% rakyat menginginkan Pak Prabowo. Lalu, kondisi Pak Prabowo masih sehat, wawah fiat, kenapa tidak untuk kepentingan bangsa negara? Nah, gitu loh, Mas. Oke. Pak Kemahruf 76 tahun cari wakil presiden. Gitu loh, Mas. Umur tidak menentukan ya? Umur tidak umur. Pak Kemahruf 76 tahun dilantik, insya Allah nanti jadi wakil presiden. Mahathir di atas 90 tahun jadi peran-anuntri di Malaysia. Gitu loh, Mas. Yang penting rakyat menginginkan, dan beliau sehat, insya Allah kita dorong. Siap. Terima kasih, Pak Antri. Sama-sama, Mas. Sudah akhirnya muncul juga di Newsmaker. Ada wakil dari oposisi yang muncul di Newsmaker, Sobat Medkom. Jadi ini tentu saja menarik. Jadi, tapi sayang waktu kita sangat terbatas. Tapi jangan khawatir, ada kesempatan lagi, saya akan undang lagi. Setelah sidak dan sidang lah. Ah, nanti begitu kinerjanya kelihatan, akan kita panggil lagi. Seperti apa janjinya untuk membuat tadi channel sidak dan sidang. Jangan lupa, like, subscribe, share konten-konten medkom.id di Youtube, maupun di Facebook medkom.id Saya Abdul Qahar Mohon pamit, sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.